Kita bertemu lagi di dalam channel Bu Yungkosaputra. Saat ini saya akan membahas tutorial bagaimana kita mengupload materi pembelajaran kita ke dalam Google Classroom. Sebelum saya melanjutkan tutorial ini, jangan lupa Bapak-Ibu teman-teman, ayo. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Dan tekan gambar loncengnya supaya kita menerima notifikasi kalau ada video terbaru. Dan silakan share, bagikan, jika ini bermanfaat, berikan tanda jempolnya agar video ini bisa benar-benar tersebar dan membantu setiap para pendidik. Sekarang kita akan masuk bagaimana belajar mengupload materi yang kita punya. Ketika kita membuka Google Classroom, kita akan mengupload materi, baik itu RPS, baik itu mungkin diktat. Kita bisa men-sharingkan kepada setiap peserta didik kita supaya mereka mudah untuk mendapatkannya. Keuntungannya kalau kita menggunakan Google Classroom, mereka tidak perlu memfotokopi, mereka bisa langsung membuka dan membacanya. Ini memudahkan sekali, apalagi di tengah masalah pandemi seperti saat ini, proses pembelajaran akan memudahkan bagi setiap para peserta didik kita untuk mereka dapat menerima setiap bahan ajar dari para pendidik. Bagaimana cara melakukannya ketika kita masuk di dalam kelas di Google Classroom? Saya memberi contoh di sini namanya kelasnya adalah Google Classroom. Kita lihat di sini ada Classwork, maka kita akan masuk ke dalam Classwork. Dan di sini saya akan membahas, kita akan mulai mengupload. Jadi kita buat dari sini sub-bub-nya, kita bisa klik create di sini, kita create di sini material. Ketika kita membuat material di sini, maka kita bisa kasih judul. Misalnya yang kita mau bagikan adalah materi RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah yang kita ampuh. Deskripsinya mungkin di sini kita bisa kasih. Terserah Bapak-Ibu teman-teman mau mengisi apa. Misalnya kita mengisi bahwa materi ini berisi penjabaran rencana studi agar dapat berjalan tepat waktu. Jadi ketika kita buat, sekarang kita upload. Kita harus lihat bahwa file ini, file materi ini ada di dalam komputer kita. Bagaimana cara menguploadnya? Kalau misalnya sudah ada di dalam Google Drive, kita bisa lakukan. Lebih mudah kita upload dulu ke Google Drive, kita tinggal share link-nya. Atau misalnya, aduh, daripada repot, kita langsung bagikan saja di dalam Google Classroom. Bisa. Bapak-Ibu, teman-teman tinggal klik add di sini. Dan di sini perhatikan, kalau ada di dalam Google Drive, bisa pilih ke Google Drive materinya. Atau misalnya di Google Drive itu kita pilih, sudah ada link-nya, bisa. Atau kita mau langsung file. Kalau file, kita tinggal klik file. Nanti akan terbuka. Di sini kita tinggal klik upload. Kita tinggal klik browse. Nanti kita akan pilih ada di mana bahannya itu, bahan untuk yang akan kita upload. Jadi kita bisa lihat, kita bisa cari. Jadi ketika saya membuka di sini misalnya RPS, saya membuka di sini RPS untuk pembelajaran yang sekarang. Kita akan lihat. Kita akan masuk, misalnya RPS-nya sudah ada di sini. Ini RPS, RPS dalam bentuk PDF. Di sini saya tinggal klik. Saya langsung open. Maka dia akan meng-upload ke dalam Google Drive. Kalau sudah ada, kita mau pakai lagi. Gampang. Kita tinggal ambil saja dalam Google Drive. Oke, Bapak-Ibu. Sekarang sudah ter-upload di sini. Sudah ada BKP, RPS ke pemimpinan. Sekarang kita tinggal lihat. Kita membagikan ke siapa kelasnya. Google Classroom. Buk siapa, mahasiswanya, atau peserta jenisnya. Semua ternyata. Nah, topiknya kita tinggal pindahkan ke dalam sub-bub topik tadi apa yang sudah dibuat. Ternyata di sini kita buatnya, topiknya tadi ternyata belum ada. Nah, bagaimana jadinya? Kita bisa klik di sini. Misalnya, Create Topic. Ini ada cara berbeda. Kita buat create topiknya misalnya pertemuan pertama. Saya biasanya membuat di sini angka 1 pertama. Ini adalah kode pertemuan pertama. Di sini kita bisa membuat misalnya proses pembelajaran tanggal berapa. Misalnya tanggal 17, tanggal 15 Agustus. 15 Agustus 2020. Ini pertemuan pertama. Jadi, ketika kita membuat semua bahan nanti kita bisa taruh di topik ini. Baik itu bahan RPS, baik itu material atau diktat pembelajaran, bahan ajar. Bisa ditaruh di sini. Dan sistem uploadnya sama dengan cara ini. Jadi, ini bukan hanya untuk upload RPS saja, tetapi bisa upload bahan ajar. Kita tinggal klik di sini. Kita sudah oke. Maka kita tinggal untuk mau pause. Bisa lihat. Bisa langsung pause. Kalau kita pilih pause, berarti dia langsung saat ini juga terkirim kepada setiap peserta didik. Kalau kita memilih schedule, berarti kita memilih jamnya, tanggalnya, kapan untuk kita bagikan kepada mahasiswa. Atau peserta didik kita. Atau kita mau save dulu, nanti kita masih mau pikir-pikir. Bisa. Sekarang, saya memberikan contoh bagaimana kita langsung pause. Jadi, akan saya klik, langsung pause, dan nanti akan terbagi kepada seluruh peserta didik. Nah, di sini sudah kita lihat, di sub-bamnya satu, proses pembelajaran 15 Agustus 2020, materi RPS. Nah, ketika kita klik, sudah ada. Jadi, setiap peserta didik nanti bisa langsung melihat bahan materialnya di sini sudah ada. Dan ini akan sangat memudahkan, tidak perlu fotokopi. Mereka bisa baca langsung secara online. Begitulah caranya untuk meng-upload materi yang kita miliki di dalam Google Classroom. Baik bahan ajar, baik RPS, bahkan juga mungkin nanti setiap tugas-tugas atau ujian yang akan kita berikan, baik itu quiz, ujian akhir semester, ujian tengah semester, itu bisa juga dilakukan. Dan untuk hal itu, nantikan di tutorial berikutnya saya akan membagikan bagaimana membuat, membagikan ujian di dalam Google Classroom. Bahkan juga nanti bisa kita membuat ujian secara online, langsung mendapatkan poin nilainya, dan kita tidak perlu repot-repot, dia langsung masuk di dalam Google Classroom. Mari Bapak Ibu teman-teman, jika bermanfaat tutorial ini, ayo. Silahkan memberikan tanda jempolnya, silahkan bagikan dan share kepada setiap para pendidik, dan bahkan jangan lupa, saya mengingatkan, tekan tombol subscribe dan tekan gambar lonceng, supaya kita bisa menerima notifikasi untuk video-video yang terbaru. Terima kasih. 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 Terima kasih.